Hai enggak banyaknya udah keramas semua ya nanti hujan ya enggak papa masih jangan gede-gede disini ya makanya banjir Jawa Barat Oke ya pada malam hari ini saya akan mau membukanya dengan sebuah musik langsung saja begini lagu yang pertama berhidup malam diri yang dikepoyokkan oleh salih-salih Menikmati yang yang salah bergunaan Engkau yang seharusnya Di sisi ku, engkau yang salah berwarna Di hal aku, semoga engkau Aku ini yang ku cinta Mas Eka, Rupiah, Rupiah Untuk bisa naik hati ke atas panggung Untuk memberikan sampaikan Mas Eka ini adalah penulis dari kata Pameran menjadi besar Terima kasih mas Selamat malam Sebenarnya terima kasih kepada Teman-teman yang pameran telah Mempercayakan penulisannya kepada saya Saya mencerita sedikit tentang Awal dari teman-teman Minta bantuan saya Buat menulis pameran ini Awalnya saya juga agak kaget Dengan tema yang mereka usulkan Dari dewa saya ke membesarkan Karena saya beranggapan Lah kok ini orang beranggapan Menjadi dewasa yang membesarkan Padahal kebanyakan orang Menjadi dewasa Karena Kedewasaan lah Seling Menjadikan orang itu Eksistensinya diakui oleh orang lain Karena orang-orang dewasa Kata-katanya biasanya didengarkan oleh orang lain Pemikirannya dibentarkan oleh orang lain Sementara Mereka-mereka ini malah menolak Untuk menjadi dewasa Apa masalahnya Setelah saya lihat Berapa karyanya Saya main ke studio Salah seorang yang berpameran ini Ternyata Di karya itu Yang saya tangkap itu Ternyata bukan Mereka ini bukan menolak Untuk menjadi dewasa Cuma Mereka ini beranggapan Kalau Orang-orang yang menanggap Dihnya dewasa Dalam berkarya Dalam bersikap Itu cenderung Agak Membosankan Bisa dilihat Dari Apa yang telah mereka perbuat Bagaimana tanggapan mereka terhadap Apa yang terjadi Jadi Saya rasa Menjadi dewasa itu Membosankan Sebenarnya bukan penolakan Untuk menjadi dewasa Bukan penolakan Bukan keinginan selalu bermain-main Dan menjadi anak-anak Tapi Semacam Sebuah Kritikan terhadap Orang yang menganggap Dirinya dewasa Tapi malah Tidak dewasa Sama sekali Misalnya Ya banyak hal Yang bisa kita Lihat dari kejadian-kejadian Kita-kita Misalnya Seperti kampanye-kampanye Di jalan Orang-orang dewasa Yang Sangat-sangat mendangung Kepentingan orang banyak Itu Boleh Ya Saya rasa cukup sih Karena Saya kurang bisa Ngomong di depan Orang-orang Terima kasih Untuk para Seniman-seniman Ada Mas Adit Iriri Putu Adi Suan Jaya Tejo Purnomo Triantro Triantro Potrek Wayang Sudarsana Mohon untuk Maju ke atas Nengas Oke Ini adalah Waca-waca Yang akan Apa ya Yang akan Berkarya Bisok-bisoknya Sudah ya Semoga ini menjadi Kawan yang akrab Tidak menjadi Khusus Setelah pameran ini Mungkin Mas Eka Memberi Kesan-kesan Pada seniman ini Agar Karyanya Sini mas Kablera Sini mas Agar Seniman-seniman ini Semangat Untuk menemukan Kedewasaan Di dalam karyanya Gimana itu mas Oke Teman-teman ini Sudah bikin Karya Yang menurut saya Patut diapresiasi Dan menurut saya Patut di Terisi lagi Apa Gejala apa Yang memunculkan Karya-karya Dari mereka Dan Bagi kita Sebagai penonton Untuk Mempelajari Apa yang Jumlah mereka Tawarkan Itu Sebuah Tantangan Oke Maksudnya Teman-teman ini Adalah teman-temannya Mas Eka Berarti pada malam hari ini Adalah saksi Dimana Tidak hanya selesai Di pameran ini Tapi besok Akan ada pameran-pameran lainnya Gitu ya Dan penulisnya juga Mas Eka Semoga pameran seperti ini Setiap harinya ada Dan MC-nya saya Mayang Peganggaan ruang Sama-sama sih Oke Beritahu pertanyaan Untuk para perubahan Dan penulis kita Pada malam hari ini Mas Eka Surya Sera Mungkin Kesan-kesannya Pada malam hari ini Bahagia Sedihkah Atau Perasaan seperti hujan Pada malam hari ini Teman itu Diungkapkan Mas Biasanya Ungkapnya Pake gambar Ini pake kata-kata Bahagia Cuma itu Cukup itu ya Nama dari Bali Apa lagi ya Mas Mas Karya ini spesial untuk siapa sih Mas Karya yang kamu akan pameran ini Spesial untuk siapa? Untuk semua orang Untuk semua orang Baik banget Saya nanya baiknya Oke Oke Untuk Mas Diperkenalkan namanya dulu Nama saya Wayat Bulah Tana Asli Kuput Bali Oh Kuput Bali Kesan-kesannya untuk pameran ini Mas Semoga Doamu Semoga sukses Dan Punyaannya Rekal Oh ini Fenomenal ini Dari SDM Patak Cerananya Jodh Pramuka Dari Pramuka yang Mas Aku Kota-kota loh Kota-kota loh Iya Trianto Kotrek Oh udah Udah tau semuanya ya Mungkin Mas Kotrek akan Memberikan Sepatah-sepatah Dua-sepatah Untuk pameran Kota-kota Semoga Langkah Nama saya Adit Adit Nunggu-nunggu Ternyata Ini Malibur Oh ini Aku Tangkul Jegle Kamu memberikan Sepatah dua patah-patah Untuk pameran pada malam hari ini Semoga Merkembis kita Laris Eh Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah disini Yang masih Hati bahwa Dengan berkarya Secara Secara terus-menerus Membaca Itu akan Menjadikan kita Lebih Lebih kaya Menjadi Lebih kaya Untuk juga Iti itu sendiri Saya buka Mungkin bareng mereka Karena bagi saya Mereka juga Seniman-senimannya Untuk membuka Pameran ini Secara Secara Bersama Kita adalah Angkatan Galap Yang diperanakan Oleh angkatan Kurang ajar Daya hidup Telah diganti Oleh naksu Pencerahan Telah diganti Oleh pembalasan Kita Adalah Angkatan Yang berbahaya Selamat Menikmati Pameran Menjadi Dewasa Assalamualaikum Seni Mau Ya Apapun Ilmu Apapun Pasti Pakai Pakai Referensi Pakai Acuan Sepun Di situ Paksama Nah Itu Bagi Bagi Anak-anak muda Sekarang Itu cukup Itu cukup Cukup Apa namanya Memudahkan Untuk Olah kreatif Untuk Hari ini Mereka Cukup Kuat Kuat Gimana Dulu Ya Dari sisi Apa namanya Teknis Visual Terus Pokok Perumpaannya Itu Mereka cukup Canggih Menurut saya Dan Itu Kalau bicara ke pasar Itu sungguh Menarik Bagi Dunia Pasar Untuk Kalangan Orang-orang Muda Itu Bisa Diakses Gitu Kalau Cara berpikirnya Itu Masih Lampau Gitu Susah Ini keren Saya mengaku Ini keren Meskipun Kalau bicara Dari Sisi Tema Gitu Ya Apa Namanya Menjadi Dewasa Menjadi Dewasa Itu Membosankan Jadi Seolah-olah Kan Bahwa Dia Sudah Mengklaim Dirinya Itu Dewasa Padahal Janai Hurung Hurung Bisa Adik Satu Orang Malah Yang Terlanjut Dewasa Dia Itu Masih Adik Tapi Itu Statement Atau Judul Pameran Itu Menarik Yang Membuat Saya Hadir Di Bentara Budaya Pada Malam Hari Ini Karena Judulnya Itu Bukan Karena Yang Pameran Siapa Bukan Saya Pengen Tahu Kayak Apa Sesuai Dengan Judulnya Itu Saya Membayangkan Kalau Adik-adik Yang Dipikirkan Hanya Kegembiraan Dan Sukaryanya Tidak Ada Persoalan Apapun Mau Karya Itu Ditaruh Di Meja Sini Kan Juga Nggak Apa Apa Mereka Seneng Nah Ternyata Cukup Serius Begitu Masuk Ditebel Di Dinding Dengan Masalah Masalah Tema Tapi Masalah Kekaryaan Ini Bagus Biasanya 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 Menjadi dewasa Seperti Beban Menurut Mas Itu Bagaimana Menjadi Dewasa Itu Menjadi Dewasa Menurut saya Beban Bagaimana Bagaimana Pemikiran Kita Kembali Ke Masa Anak Anak Terus Apakah Semua Karyamu Ini Sudah Maksudnya Menunjukkan Proses Kedewasaan Proses Kedewasaan Lewat Karyamu Ini Menunjukkan Proses Kedewasaan Menurut saya Menurut saya Mungkin Sudah Saya Ceritakan Alasan Karena Apa Mungkin Ketika Orang Kecil Membuat Seperti Ini Belum Bisa Membuat Tulisan Menggunakan Material Yang lain Mungkin Belum Bisa Terus Tiap Sini Mana Akan Menemukan Bentuknya Dan Ciri Khas Dalam Karyamu Apakah Karyamu Ini Sudah Temukan Ciri Khas Karyamu Di Zini Kalau Karya Ini Mungkin Ini Baru Seri Pertama Saya Membuat Karya Seperti Ini Mungkin Mungkin Apa Hari-hari Yang selanjutnya Mungkin Berbeda Dari Pengumasan Karya Seperti ini Berarti Ngalir Raja Ngalir Raja Bisa Ceritakan Karyamu Apa Pesan Yang Mau Disampaikan Ini Tentang Karakter Seseorang Karakter Setiap Individu Mungkin Bisa Dipelajari Lewat Karya Bagaimana Bagaimana Ketika Saya Membuat Karya Mencerminkan Orang Orang Lain Terus Mungkin Kita Seperti ini Biar Diri kita Berubah Seperti Beban Menjadi Dewasa Menurutmu Bagaimana Menjadi Dewasa Menurutku Beban Beban Membuat Karya Yang Dewasa Menurut Saya Terlalu Penanganan Yang Terlalu Tinggi Jadi Kita Harus Aku Sendiri Pengen Membuat Karya Menurut Aku Sendiri Yang Semoga Kue Terus Apakah Karyamu Ini Menunjukkan Proses Dewasa Kalau Menunjukkan Proses Dewasa Aku Pikir Gak ada Yang Menjadi Dewasa Dari Karya Saya Sendiri Gak Selamanya Menganut Style Yang Sama Menurut Gue Kalau Yang Dewasa Mereka Menyapakan Style Yang Gaya Gaya Yang Mudah Dianut Kalau Saya Sendiri Selagi Saya Niat Untuk Berkarya Tergantung Apa Tergantung Tergantung Berkarya Saya Dapat Raji Dari Mana Itu Ya Tak Bikin Karya Tapi Ngalir Raja Ngalir Raja Nggak Selamanya Ngikut Gaya Yang Tahan Terus Setiap Seniman Menemukan Bentuknya Dan Ciri Khas Dalam Karyanya Apakah Itu Juga Kamu Temukan Di Karyamu Ini Ciri Khas Sendiri Yang Sudah Sudah Punya Ciri Khas Apakah Terkarya Sendiri Pertama Yang Aku Tau Joling Adalah Logo Kepala Merengis Ini Karena Sebelum Saya Membuat Karya Ini Saya Banyak Karya Di Jalan Terus Terakhir Mas Bisa Ceritakan Tentang Karyanya Nggak Mas Apa Yang Mau Disampaikan Pesannya Ini Sebenarnya Beberapa Karya Yang Aku Kumpulin Dari Tahun Ke Tahun Pas Pameran Ini Kaya Menarik Tak Datang Di Ini Karena Karya Ini Tidak Ada Yang Tidak Lalu Tinggi Konsepnya Tapi Pas Tak Satu Ini Ternyata Punya Cerita Cerita Sendiri Terus Tak Kasih Judul Negara Dalam Keadaan Dagilan Karena Karena Saat Ini Banyak Kekonyolan Kekonyolan Di Berita Tentang Tentang Apa Tentang Keadaan Negara Saat Ini Ternyata Hampir Hampir Mirip Seperti Yang Ada Di Berita Seperti Beban Sendiri Menjadi Dewasa Menurut Mas Gimana Kalau Saya Kadang-kadang Di Pendidikan Itu Dituntut Untuk Berkonsep Tuduh Tapi Ketika Kita Bebas Bikin Karya Dengan Berpikir Memikirkan Konsep Kalau Saya Dengan Saya Karya Bagaimana Naluri Bagi Saya Anak Anak Naluri Alami Terus Apakah Karya Memikirkan Proses Dewasamu Sebenarnya Karya Saya Bebas Bebas Saja Entah Dibilang Seterhana Tidak Berat Berat Berpikir Konsep Tapi Saya Seterhana Tidak Kedewasaannya Paling Beberapa Persen Secara Visual Secara Pengalaman Ngalir Aja Terus Setiap Seniman Menemukan Bentuknya Dan Ciritas Dalam Karanya Mas Apakah Itu Juga Kamu Temukan Di Karya Yang Ini Kalau Saya Ini Dari Berproses Bikin Karya Ini Kepanya Saya Sebenarnya Kemangin Terus Dalam Saya Belum Mentok Ini Bahwa Kalau Karya Saya Tidak Terpaku Ciri Ciri Kas Tentang Apa Saya Intinya Tentang Fantasi Gitu Karya Saya Apa Yang Ada Dipikiran Langsung Aja Dibuang Saya Komil Dicara Pantang Terus Pertanya Terakhir Bisa Ceritakan Dengan Haryamu Ini Apa Pesan Yang Mau Disampaikan Pesan Yang Disampaikan Sebenarnya Karena Saya Detik Tengkang Lingkungan Lingkungan Dimana Tempat Saya Tinggal Jadi Ini Saya Lihat Situasi Di Lingkungan Saya Di Bali Anjing Itu Berkeliaran Seolah-olah Banyak Sekali Seolah-olah Dia Apa Namanya Jadi Terlatar Saya Melihatnya Situasi Dari sana Mengangkat Situasinya Menjadi Seterhana Dan Bahagia Seperti Beban Sendiri Menjadi Dewasa Menurut Mas Gimana Menjadi Dewasa Mungkin Banyak Dewasa Seperti Banyak Hal Yang Membatas Tapi Misalnya Membatas Itu Apa Yang Jelas Apa Ya Mengingat Mas Lalu Waktu Anak Anak Itu Jauh Lebih Mekmat Seperti Dibatasi Ketika Bebida Ketika Sudah Waktu Masih Anak Itu Kita Kayaknya Ya Apa Bebas Lakukan Apapun Tidak Ketika Dewasa Terus Apakah Karyamu Ini Menunjukkan Proses Dewasamu Ya Tentu Kenapa Karena Apa Ya Dewasa Itu Kan Dulu Ketika Waktu Kecil Mas Apakah Karyamu Ini Karyamu Menunjukkan Proses Dewasa Ya Menunjukkan Proses Dewasa Karena Apa Dewasa Itu Kan Berjalan Kata Saya Berjalan Ketika Waktu Anak Saya Berjalan Untuk Memuntankan Apa Yang Dari Tepala Saya Mungkin Saya Berkarya Dengan Dewasa Sekarang Ya Walaupun Kalau Dikatakan Dewasa Tapi Jika Bindu Mas Nanti Dewasa Dalam hal Tentu Mungkin Kita Tentu Tapi Beberapa Karya Saya Memang Visual Karya Saya Yang Saya Banyak Menemukan Dari Apa Yang Saya Lihat Pengalaman Memang Kalau Saya Proses Karya Saya Sembira Semua Itu Memang Saya Banyak Mengantikan Tentang Pengalaman Dan Pengalaman Pertutu Bagi Saya Memang Pengalaman Pengalaman Serang Visual 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 Kalau Lihatnya Seperti Seperti Itu Berkembang Terus Ya Kalau Menemukan Saya Jangan Sampai Menemukan Mas Terakhir Bisa Ceritakan Tentang Pesan Apa Yang Disampaikan Lewat Karya Kalau Ini Ya Majigati Majigati Itu Baja Jawa Lama Bahasa Indonesia Mungkin Setagal Setagal Itu Kayak Tuncunya Sesuatu Yang Baru Apa Ya Sesuatu Yang Ya Mungkin Kedewasaan Itu Atau Apa Saya Tidak Tau Tapi Dalam Sosok Ini Baru Saya Ketik Ya Sekarang Ini Karena Apa Ya Saya Karya Berkarya Ini Sudah Apa Ya Menemukan Sesuatu Yang Baru Dari Karya Ini Kalau Ini Menceritakan Tentang Orang Yang Membawa Kepala Orang Yang Membawa Kepala Dan Di Dalam Bukannya Ada Sesuatu Yang Tunggu Buking Kalau Buking Juru Waktu Kecil Kita Menggunakan Kepala Maksudnya Melakukan Apa Sesehat Di Tumpah Aja Sekarang Nggak Kepala Tidak Di Tangan Kita Sudah Menekat Saya Nah Seperti Itu Kalau Pesannya Jangan Berhenti Berhenti Masuk Kagetan Jangan Apa Ya Jangan Kagetan Kenapa Pak Segak Itu Sesuatu Yang Penunjukkan Bahwa Kita Kekas Dengan Sesuatu Yang Baik Karena Apa Yang Ada Sekitar Kita Selalu Mengadid Ya Pesan